Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita berusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Kalau pemerintah dolin, tenara dahak, polisi dahak, main tangkep, main sembah, rakyat kartaknya di darah, tanahnya dirampas, cara Islam disingkirkan, saudara? Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS, tidak? Terima kasih telah menonton! Beberapa hari ini viral video Habib Rizik Syihab yang sedang berpidato di atas panggung mengatakan kalau FPI tidak akan memusuhi ISIS, FPI tidak akan mengebuk ISIS. Dan bahkan di video itu, Habib Rizik menyatakan, bila syariat Islam tidak ditegakkan, bila TNI dan Polri main tangkap dan tembak, maka perlu ada ISIS di Indonesia. Sebenarnya ini adalah video berdurasi panjang selama 25 menit lebih. Dalam video ini, sebenarnya Habib Rizik memaparkan bahwa FPI tidak menolak, tapi juga tidak menerima ISIS sepenuhnya. Habib Rizik seolah-olah berbicara netral di sini. Tapi dalam ceramahnya tersebut, banyak sekali pesan-pesan hipnotis yang disisipkan untuk melegalkan berdirinya ISIS, jika syariat Islam tidak ditegakkan di Indonesia katanya. Bagaimana pesan-pesan hipnotisnya? Gaya bicara Habib Rizik yang mengebung-gebu, plus beberapa kali mengulang pertanyaan yang sama demi mendapatkan jawaban gegap-gempita dari pendengarnya, adalah bentuk komunikasi hipnotis untuk menanamkan suatu pesan di pikiran bawah sadar pengikutnya. Dalam hal ini, pesan yang ingin disampaikan Habib Rizik adalah perlu mendirikan ISIS di Indonesia, jika dianggap pemerintah tidak menegakkan syariat Islam. Padahal, Indonesia adalah negara hukum berideologi Pancasila, bukan negara Islam yang hukumnya berdasarkan syariat Islam. Ini jelas-jelas tidak masuk dengan syarat yang Habib Rizik utarakan dalam pidatonya, jika syariat Islam tidak ditegakkan. Maka sama saja, Habib Rizik sedang menyampaikan pesan kepada pendukungnya bahwa ISIS memang diperlukan di sini. Gaya penyampaian yang mengebung-gebuh dan banyak kalimat-kalimat hipnotis, seperti pertanyaan penegasan yang diulang berkali-kali, tentu membuat pengikutnya terdoktrin. Pesan-pesan yang disampaikan bakal mudah terengker di pikiran bawah sadar pengikutnya. Makanya, tak heran jika saya lihat banyak pengikut Habib Rizik yang jadi terdoktrin dan seolah logika mereka tertutup, tidak mau menerima informasi lain selain apa yang dikatakan oleh Habib Rizik. Saya tidak tahu apakah para pengikut Habib Rizik ini mengetahui dengan pasti ISIS itu apa. Justru dengan bocornya video Habib Rizik bicara tentang ISIS, malah membuka kedok dia sendiri sebagai musuh bangsa yang nyata. ISIS sudah dicap sebagai gerakan terorisme di dunia. Banyak negara mengecam ISIS. Bahkan ketika relawan ISIS ada yang mau pulang ke Indonesia saja, sempat ditolak oleh pemerintah. Karena khawatir, paham radikalismenya nanti menular ke sekitar. Ini malah Habib Rizik menyampaikan pesan-pesan hipnotis untuk melegalkan ISIS di Indonesia jika syariat Islam tidak ditegakkan katanya. Bahkan Habib Rizik jelas-jelas mendukung ISIS karena katanya ISIS sudah berusaha menegakkan syariat Islam sama seperti cita-cita FPI. Tentu saja bagi sebagian orang, cerama Habib Rizik ini mengerikan karena sama saja sedang mengindoktrinasi pengikutnya untuk jadi teroris seperti ISIS. ISIS sendiri adalah sebuah kelompok teroris yang menuai banyak kecaman dan kontroversi. Keberadaannya dilarang di banyak negara. Bahkan ISIS sendiri juga didukung oleh jaringan-jaringan terorisme besar lain seperti Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban, dan masih banyak lagi. Bukankah ini mengerikan? Jika indoktrinasi terorisme sudah diberlakukan, apakah kalian mau hidup berdampingan dengan teroris? Memangnya ada negara yang damai jika di dalamnya ada teroris? Coba kita lihat, ISIS beroperasi di Syria dan Irak. Pernah nggak kalian lihat negara itu damai dan maju? Malah sibuk perang tuh? Kemudian Al-Qaeda dan Taliban yang bercokol di Afganistan. Pernah nggak Afganistan jadi negara maju dan damai? Malah perang melulu gitu loh. Lalu Boko Haram yang beroperasi di Niger, Nigeria, dan Kamerun. Apakah negara-negara ini bisa maju dan damai? Selama masih ada kelompok-kelompok teroris ini di dalam negara itu, maka negara itu akan ribut dan perang melulu. Kalian mau Indonesia perang? Kalian mau Indonesia perang atau damai? Kalau mau Indonesia damai, berarti salah dong bila melegalkan kelompok teroris ada di sini. ISIS alias Islamic State of Iraq and Syria sebenarnya adalah sekelompok yang mengaku mujahidin atau pejuang Islam yang dipimpin di bawah komando Abu Bakar al-Bahdadi. ISIS bertujuan untuk mendirikan kilafah Islam di seluruh dunia. Dan seluruh dunia harus tunduk pada perintah ISIS. Abu Bakar al-Bahdadi sendiri membaikat dirinya sebagai kalifah untuk ISIS, sekaligus kalifah untuk seluruh dunia. ISIS memiliki tujuan besar, yakni menjadikan seluruh dunia menjadi negara kilafah dan menghapuskan demokrasi. Bahkan Abu Bakar al-Bahdadi sendiri mengaku dia adalah garis keturunan Nabi Muhammad dan kalifah atau pemimpin bagi seluruh umat Islam. Dalam menjalankan misinya, ISIS menggunakan paham wahabi, yakni paham Islam garis keras tanpa menggunakan tafsir lebih lanjut, radikal dan intoleran. Inilah sebabnya kenapa personil ISIS mudah membunuh orang lain yang mereka anggap kafir. Bahkan orang yang tidak sependapat dengan ISIS pun halal untuk mereka bunuh. Bagi mereka, penegakan kilafah adalah harga mati dan semua dunia harus tunduk pada mereka. Mentang-mentang, di Al-Quran ada ayat yang menghalalkan darah orang kafir untuk dibunuh. ISIS tega melakukan pembunuhan dan peledakan dimanapun. Bahkan proses pembunuhan dan peledakan ini tak jarang ia siarkan terang-terangan untuk menciptakan teror dan ketakutan di masyarakat. Sudah banyak kasus penculikan, pemerkosaan perempuan, pembunuhan, serangan, dan peledakan yang dilakukan oleh ISIS tersiar di media-media masa. Tujuannya adalah menciptakan teror agar masyarakat takut, kemudian anggaran keamanan negara naik, lalu stabilitas negara jadi terganggu. Ketika negara sudah terganggu, ISIS akan dengan mudah mengambil kendali dari negara tersebut dan menguasainya. Lalu berdirilah negara kilafah ala ISIS. Kasar kan mainnya? Tapi banyak hal-hal tersembunyi yang tidak diketahui orang-orang di balik pendirian ISIS. Mulai dari gosip bahwa ISIS sengaja dibentuk sendiri oleh Israel, hingga konspirasi bahwa Illuminati sendiri yang membentuk ISIS untuk menghancurkan Timur Tengah. Kebetulan, ada sebuah buku yang terang-terangan mengungkap tentang keterkaitan antara ISIS, Amerika Serikat, Arab Saudi, Israel, dan Illuminati itu sendiri. Buku ini berjudul Sejarah ISIS dan Illuminati. Bukunya masih bisa dibeli secara online. Kalau mau cari fakta selengkapnya, kalian bisa baca langsung. Menurut paparan Ahmad Januwana Samanto dalam buku Sejarah ISIS dan Illuminati, disebutkan bahwa banyak orang beranggapan jika konflik di Timur Tengah adalah disebabkan karena tabiat orang-orang Arab yang memang suka berperang. Padahal bukan. Konflik pun akhirnya menerujuk pada tarik ulur beberapa negara yang memainkan peranan penting di sana. Seperti Arab Saudi, Israel, Kuwait, Iran, Irak, dan Syria. Ini sebabnya kenapa konflik Timur Tengah tidak pernah usai dan semakin lama semakin mengkhawatirkan. Mulai dari perang Iran-Irak, perang teluk, gerakan Taliban, terorisme Al-Qaeda, Arab Spring, sampai ISIS. Wilayah Timur Tengah jadi tidak pernah damai. Isinya perang terus di mana-mana dan menumpahkan darah dari jutaan nyawa manusia. Serangkaian bukti autentik dan tulisan para jurnalis investigatif menemukan fakta bahwa segala sesuatunya berawal dari Zionis. Fenomena ISIS dengan cita-cita daulah Islamiyah atau negara kesatuan Islamnya pun diakini sebagai sebuah alat yang dimainkan Zionis, terutama untuk memporak-porandakan bangunan dan kesatuan umat Islam. Mungkin banyak orang berpikir sesungguhnya gerakan radikal dan intoleran semacam ISIS ini hanyalah fenomena yang muncul begitu saja tanpa memiliki ikatan terselubung dengan tatanan dunia baru atau New World Order dan kelompok rahasia Illuminati. Sayangnya, hal itu mudah terbantahkan. Bahkan mantan pegawai Badan Keamanan Nasional atau National Security Agency atau NSA Amerika Serikat, Edward Snowden, menyatakan jika Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS merupakan organisasi bentukan dan kerjasama intelijen dari tiga negara. Dikutip dari Global Research, sebuah organisasi riset media independen di Kanada, Snowden mengungkapkan jika satuan intelijen dari Inggris, Amerika Serikat, dan Mossad dari Israel bekerjasama untuk menciptakan sebuah negara kekalifahan baru yang disebut ISIS. Berarti benar kan, jika ISIS ini sendiri adalah bentukan sionis Israel, Amerika Serikat dan Inggris sudah lama jadi sekutu Israel. Bahkan Amerika Serikat sendiri di masa Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bukan lagi kota internasional seperti yang diputuskan oleh PBB. Ini benar-benar langkah politik Amerika Serikat yang besar sebagai sekutu terbaik untuk sionis Israel. Snowden mengungkapkan, badan intelijen dari tiga negara tersebut membentuk sebuah organisasi teroris, yakni ISIS, untuk menarik semua ekstremis atau kaum islam radikal di seluruh dunia. Strategi ini disebut strategi sarang lebah. Dokumen NSA yang dirilis Snowden menunjukkan bagaimana strategi sarang lebah tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan sionis dengan menciptakan slogan Islam. Berdasarkan dokumen tersebut, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan-kepentingan sionis Yahudi adalah dengan menciptakan musuh di perbatasan. Strategi tersebut dibuat untuk menempatkan semua ekstremis dalam satu tempat yang sama, sehingga mudah untuk dijadikan target. Tidak hanya itu, adanya ISIS akan memperpanjang ketidakstabilan di Timur Tengah, khususnya di negara-negara Arab. Berdasarkan dokumen tersebut, Pemimpin ISIS, yakni Abu Bakar al-Bahdadi pun, mendapatkan pelatihan militer setahun penuh dari Mossad, agen intelijen resmi milik Israel. Al-Bahdadi juga mendapatkan kursus teologi dan retorika dari lembaga intelijen sionis tersebut. Jadi, menurut dokumen yang dikeluarkan oleh NSA sendiri, sudah jelas terbukti bahwa ISIS sengaja diciptakan oleh sionis untuk membuat teror atas nama negara Islam dan kilafah. Tujuannya memang supaya terjadi teror di mana-mana, dan negara kilafah terbentuk atas pancingan ISIS. Jadi tidak heran, kenapa para Islam radikal itu selalu demen teriak-teriak minta ideologi negara diganti kilafah, dengan merubah negara demokratis menjadi negara kilafah, sama saja dengan mewujudkan agenda sionis itu sendiri. Sama saja, kalian-kalian, jika kalian adalah Islam radikal, telah dipancing untuk menjadi alat mereka dalam propaganda ini. Tapi kalian sendiri tidak tahu dan tidak sadar. Lalu, apa hubungannya ISIS langsung dengan Illuminati? Menurut pemaparan Ahmad Yanwana, disebutkan bahwa nama ISIS sebenarnya sama dengan nama Dewi ISIS dalam mitologi kuno, bahkan diambil dari nama Dewi ISIS. Bagi kalian yang membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black, Tentu kalian tahu bahwa Secret Society lazim menggunakan ilmu pemujaan kuno atau okultisme, termasuk ilmu-ilmu spiritualitas kuno sejak zaman Mesir kuno, sampai ke zaman mitologi dewa zaman Romawi kuno. Ahmad Yanwana kembali memaparkan dalam bukunya, bahwa Illuminati terikat langsung kepada matahari dan Dewi ISIS dalam kultus Mesir kuno. Membunuh adalah pengalaman mistik dari cabang sekolah misteri mereka. Apa itu sekolah misteri? yakni tempat para Secret Society dulu berkumpul dan mempraktekan spiritualitas okultisme pada era Mesir kuno. Mereka tidak hanya mempertahankan kontrol dengan pembunuhan atau ancaman pembunuhan, tapi mereka percaya bahwa pembunuh bisa memperoleh pengalaman spiritual atau energi dari jiwa yang terbunuh. Ini adalah teori dibalik pengorbanan manusia dan hewan yang dilakukan sepanjang sejarah. Setan percaya bahwa pengorbanan akan melepaskan energi lebih banyak daripada praktek apapun. Sang pelaku pembunuhan akan mendapatkan beberapa energi kedewaan atau keabadian. Semakin banyak pembunuhan, semakin banyak pemenggalan kepala seperti yang dilakukan oleh ISIS, maka itu akan mempercepat kenaikan derajat mereka dalam tangga-tangga level Illuminati atau Secret Society lainnya. Wah-wah, kok sama ya seperti perkataan Habib Rizik sendiri yang mengancam akan memenggal kepala-kepala orang Indonesia kapan hari? Kayak gini masih kalian ikutin? Sementara menurut David Icke, pakar teori konspirasi yang namanya sudah beken karena paparan konspirasi COVID-19-nya ini menyatakan bahwa gerakan radikal dan intoleransi ISIS adalah permulaan bagi perang dunia ketiga. David Icke menambahkan, salah satu kegiatan ISIS sebenarnya adalah untuk menimbulkan konflik di dunia muslim. Berhembusnya Arab Spring di berbagai negara di Timur Tengah memberikan andil besar bagi munculnya kelompok radikalisme berfaham Salafi Wahabi. Tunisia, Mesir, dan Libya justru menjadi tempat tumbuh suburnya kelompok-kelompok ini dengan dalih menegakkan syariat Allah. Sama seperti cita-cita FPI. Jadi sudah mulai paham kan? Kalau kalian memilih jadi Islam radikal dan ngotot meminta pendirian negara kilafah di Indonesia sudah jelas kalian berkontribusi besar dalam konspirasi akhir jaman oleh Illuminati ini. Puncak gerakan-gerakan Islam radikal ini adalah di Suriah dengan didukung dana dari para miliader negara-negara teluk dan para jihadis yang datang dari berbagai negara untuk bergabung dalam kelompok-kelompok radikal tersebut. Anehnya, para jihadis yang datang ke Suriah justru mayoritas berasal dari Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania di mana negara-negara ini adalah negara diktaktor yang anti kebebasan. Mereka malah bergabung dengan mujahid-mujahid di Suriah dan menggulingkan pemerintahan Basar Al-Asad yang menurut mereka itu diktator. Apakah ini tidak aneh menurut kalian? Mujahidin dari Arab yang diktator justru mau berjuang membantu Suriah lepas dari kediktatoran Basar Al-Asad sebagai pemimpin Suriah supaya Suriah bisa jadi negara bebas. Lah, padahal orang Arab sendiri anti kebebasan. Aneh nggak? Kalau logika kalian masih jalan, pasti akan merasakan ada yang tidak beres di sini. Atau, mungkinkah mujahidin ini sengaja dikirimkan oleh negara-negara Arab tersebut? Mengingat, Amerika Serikat sendiri adalah sekutu mesra dari Arab Saudi yang memang ingin menjadi penguasa di Timur Tengah. Menurut kalian gimana? Menurut Ahmad Yanwana, pembodohan terstruktur ini jelas bukan sekedar terjadi secara aksidental belaka. Tetapi, sudah direncanakan dan disinyalir kuat beberapa dinas intelijen Barat dan negara sekutu mereka di Teluk Persia Timur Tengah berada di balik ini semua. Ya, itu berarti termasuk dinas intelijen dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab mungkin, dan teman-temannya. Melihat pola ini, apalagi Habib Rizik terang-terangan menyatakan dirinya mendukung ISIS karena menegakkan syariat Islam, bahkan mengindotrinasi pengikutnya agar turut mengadakan ISIS di Indonesia, serta ancaman Habib Rizik yang bakalan memenggal kepala orang-orang Indonesia, yang mana ini mirip sama kelakuan ISIS suka memenggal kepala orang sebagai langkah terorisme. Apakah kalian masih ingin menjadi pengikutnya dan menegakkan negara syariat Islam atau kilafah? Padahal sudah jelas-jelas ISIS itu bikinan agen intelijen Israel dan sekutunya. Apakah kalian masih mau terlibat dalam konspirasi mereka menjadi aktor yang tidak dibayar? Tapi kalian dengan brutal menyerang kawan-kawan di negara sendiri? Saya sih cuma ngajak kalian mikir aja. Saya tahu, pendukung Habib Rizik dan Islam Radikal tentu nggak akan terima dengan apa yang saya paparkan. Dan mereka akan sibuk mencari pembenaran sendiri yang sebenarnya nggak masuk akal. Iya jelas-jelas tidak masuk akal lah. Karena otak mereka penuh dengan doktrin. Sehingga logika berpikir kritis mereka sudah buntu. Mereka hanya bisa mendengar perintah orang yang mendoktrin mereka saja. Ini ciri khas hipnotisme ala-ala Illuminati. Memberikan indoktrinasi secara berulang dan rutin. Agar pikiran manusia hilang logika berpikir kritisnya. Bedanya, kalau Illuminati melakukannya secara smooth melalui pesan-pesan tersembunyi di media, kalau ISIS dan Habib Rizik secara terang-terangan dan kasar. Ujung-ujungnya tetap. Supaya umat muslim tidak bisa mengenali siapa musuh mereka sesungguhnya. Jadi, mumpung belum kejadian Indonesia hancur lebur seperti di Surya, ayo tobat. Kalian tentu nggak pengen kan di akhirat nanti disidang karena dosa ikut konspirasi Zionis. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.